Pemirsa dalam rangka memperingati hari anak nasional hari minggu lalu keluarga khususnya orang tua diajak untuk bisa meluangkan waktu bersama sang anak. Nah hal yang paling mudah dilakukan seperti makan bersama di luar dan bermain bersama anak. McDonald's Indonesia minggu 23 Juli lalu meluncurkan program Family Sunday untuk mengajak konsumen bersama-sama mendedikasikan 100% waktunya untuk keluarga. Dalam kampanye ini McDonald's by Indonesia mengeluarkan program Family Sunday Meal yaitu berupa paket menu makanan yang dapat dinikmati oleh keluarga. Paket yang dipatok harga Rp150 ribuan ini berisi dua paket hemat, dua happy meal, dua ice cream, dan board game. Tujuannya sebetulnya karena kita melihat di sekarang ini terutama di kota-kota besar itu banyak sekali memang orang-orang tua itu yang pada saat berkumpul bersama dengan anak-anak meluangkan waktu dengan anak-anak pada saat makan. Tapi yang kita sayangkan mereka itu ternyata juga tetap masih disibukan dengan gadget gitu ya mereka jadi kurang fokus terhadap anak-anak. Padahal anak-anak itu sangat membutuhkan perhatian dari orang tua karena itu kita memberikan sarana di McDonald's melalui permainan board game tersebut yang kita harapkan mereka itu bisa mempunyai waktu yang berkualitas. Paket Family Sunday ini sudah dapat dinikmati seluruh keluarga Indonesia di seluruh resto McDonald's Indonesia. Melalui program ini McDonald's berusaha meningkatkan kembali pentingnya kebersamaan dengan keluarga. Peluncuran program ini juga sengaja bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Peluncuran program Family Sunday ini diadakan di McDonald's Sarinah, Jakarta dengan mengadakan berbagai permainan luar ruangan dan family area. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!